Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel seputar dunia ternak di video kali ini saya akan membahas tentang sifat kanibalisme pada ternak mentok ya khususnya atau ternak unggas pada umumnya kemungkinan perbedaannya tidak terlalu jauh dan hampir sama kenapa saya bahas tentang kanibalisme kebetulan saya menemukan pembesaran saya ini mimpi pembesaran saya ini ada yang kanibal dan sudah saya pisah di ujung sana nah yang lain kok juga mulai agak apa ini inbulu temennya nah nanti kita kupas kenapa permasalahannya kenapa dan cara penanganannya saya gimana oke jadi kanibalisme itu apa kanibal kanibal pada ternak itu rentan terjadi pada usia-usia pertumbuhan pertumbuhan bulu lah khususnya untuk di usia ya hampir-hampir dua bulan seperti ini ya pas tumbuh bulu biasanya kebanyakan disitu ini adalah ciri-cirinya itu biasanya dia suka dibilang nyosorin atau makanin bulu temannya gitu apalagi bulu-bulu yang baru-baru tumbuh itu terus kanibal itu biasanya bisa memperhambat atau memperhambat pertumbuhan lah atau memperhambat bobot kalau kita ngejar bobot yang seperti saya lakukan ini nah penyebabnya apa aja sih kanibal itu pertama bisa dari faktor gen gen indukan cuma itu sebenarnya faktornya kecil sekali ya biasanya karena kesalahan si peternak sendiri pas membesarkan gitu seperti yang saya lakukan kesalahan kemarin saya juga seperti itu nah penyebabnya apa pertama jadi faktor pakan pakan yang memiliki energi metabolisme yang terlalu tinggi dan nilai proteinnya terlalu rendah jadi nggak seimbang terutama kebutuhan di protein asam amino nah yang kedua adalah kekurangan mineral mineral pada pakan nah jadi menyebabkan asupan mineral itu kurang nah akibatnya apa dia nyari yang di lingkungan sekitar gitu untuk mencukupi kebutuhan mineralnya si menop tersebut akhirnya dia nyusurin bulu temannya makanan bulu temannya atau kalau ada yang luka gitu disosurin terus yang ketiga apa populasi yang terlalu tinggi atau populasi yang terlalu padat jadi antara gandang ini nggak seimbang jadi terlalu kandang sempit tapi ternaknya terlalu banyak itu bisa mengembarkan kanibal tersebut berapa sih ukurannya normalnya ya sekitar 3-4 ekor per meter persegi cuman bisa lah kita di di rice jadi 5 ekor per meter persegi nah yang keempat adalah perbedaan usia jadi nggak seimbang ada yang umur sekian ada yang sekian ada yang sekian jadi nggak di dalam satu kandang maksudnya nah yang kelima adalah perubahan bahan transumpakan nah ini yang terjadi pada saya kemarin perubahan transumpakan yaitu pada kesalahan saya adalah merubah konsentrat konsentrat yang saya pakai biasanya adalah 144 pokpan nah kebetulan karena ingin nyirit atau gimana saya belikan yang konsentrat ayam petelur nah itu ada perbedaan di di nilai protein dan mineral nah itulah yang mengajibatkan minta saya ini kemarin sempat sempat mulai kanibal ya akhirnya ya saya perbaikin lagi nah terus yang keenam adalah adanya luka di salah satu ternak kita kadang ada pot-pot beberapa yang kelihatan luka kelihatan berdarah udah itu bisa jadi pemicu juga nah yang ketujuh adalah faktor cahaya nah ini faktor cahaya ini jarang lah ya jarang jadi pemicu juga cuman ya bisa cuman gak terlalu kalau kalau menurut saya pribadi terus yang faktor nomor 8 ini sering juga terjadi itu juga bisa jadi pemicu adalah overhead overhead suhu kandang jadi kandang terlalu panas tapi air minum gak mencukupi nah itu bisa memicu terjadinya kanibal nah untuk pencegahan sendiri bagaimana pencegahan dan penanganan di kanibal pada main tokusnya di pedaging seperti yang saya jalani atau yang saya pelihara adalah pertama kita harus bisa mengontrol kondisi ternak kita kita kontrol kandang kita kondisi ternak kita jadi kita boleh kita kasih makan yang gak hanya langsung cuman kasih makan wah kelihatan kenyang udah tinggal pergi enggak ya kita sambil dicek lah dilihat dulu ada perbedaan enggak di mereka jangan-jangan dia udah mulai kanibal atau jangan-jangan ke air air habis atau gimana nah itulah nah kalau ada yang mulai kanibal itu yaudah langsung kita pisahkan mana nih yang jadi pemicu kanibalnya mana yang jadi biangkeroknya mana kita pisah kayak saya bisa tapiskan di pojok sendiri nah yang kedua apa bisa berikan pakan-pakan hijauan misalkan daun-daun apa pepaya atau daun-daun yang lain monggo itu bisa biar enggak bikin kanibal juga atau bisa pakai pakai batang pisang itu dibelah kasih aja udah nanti dia akan makanin itu nya terus yang ketiga adalah kasih air minum yang cukup itu emang air minum jangan sampai telat apalagi di posisi panas seperti sekarang jangan sampai telat itu bisa jadi pemicu juga makanya kita harus sering-sering cek kandang terus yang keempat adalah memperbaiki atau menjaga nutrisi pakan kita jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti yang saya lakukan juga yang kemarin dan hindari perubahan pakan atau hindari perubahan ransum pakan atau hindari kita kalau mau merubah milih nutrisi jangan langsung drop atau jangan langsung up ada ada fase-fasenya terus ya harus seimbang juga nah itu yang biasa dilakukan kalau yang saya lakukan sendiri untuk menangani kanibal yang di metok saya ini yaudah saya kasih mineral kebetulan hari ini hari minggu tutup ya kan saya kasih ada susu yang mineralnya kayaknya saya lihat di datanya itu wah tinggi ini sudah saya kasih itu terus saya kasih garam sedikit saya up-kan nutrisinya proteinnya saya up-kan kalau EMnya standar tetap standar nah Alhamdulillah ya nggak ada yang kanibal lagi karena pakannya sudah tercukupi nutrisi pakannya sudah tercukupi itu kalau dari versi saya seperti itu mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan atau ada pengalaman lain silahkan di kolom komentar oke kawan-kawan semuanya mungkin itu saja dari saya sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.